Action! Hai, aku is Nukumoro dan selamat datang kembali ke channel saya Dan ini adalah video kembali membaca Di video kali ini, gue akan merekomendasikan kepada kalian Sebuah buku yang menurut gue Bisa dibilang ya, wajib untuk dibaca oleh kalian Yang nonton video ini Karena buku ini inspiring banget Karena ini adalah buku puisi Gue tau, gak banyak orang suka baca buku puisi Karena puisi, terutama di 2019 ini Untuk orang Indonesia masih dianggap terlalu, apa ya? Cringe? Iya, sih? Kalo cowok-cowok denger baca buku puisi Lo rangga? Lo Nikola Saputra? Seakan-akan kayak gitu Padahal enggak, gue baca buku puisi bahkan jauh sebelum itu Gue baca buku puisi mulai dari gue SD Waktu gue SMP aja, gue baca-baca bukunya Ayu Utami, Parasit Lajang, dan lain-lain Jadi, memang gue suka dengan literasi Gue suka buku, sastra Gue suka esai, pemikiran Dan yang paling gue suka adalah buku puisi Dan beberapa waktu terakhir, gue mencari buku puisi Memang terutama penulis-penulis luar Dan gue mendapatkan sebuah buku Yang bukunya bisa dibilang buku bestseller Tapi gue baru tau kalo buku ini bestseller Jadi ini adalah karya dari Iain S. Thomas Judul bukunya adalah I Wrote This For You Ada beberapa versi covernya Cuma gue memilih yang ini Karena ini paling menarik covernya Gue suka banget Dan, oh by the way, ini bukan bagian dari bukunya Ini adalah pembatas buku gue Tapi kalo dijepit gini jadi bagus Jadi buku ini berisi ratusan puisi singkat-singkat Yang dikasih judul masing-masing Kemudian ini dibagi menjadi tujuh babak Jadi ada tujuh chapter, bisa gue bilang, dalam buku ini Yang tiap chapternya itu berisi sebuah keadaan Jadi, di awal adalah keadaan baru mau mulai jatuh cinta Kemudian tahapan kedua lagi jatuh cinta Kemudian tahapan ketiga adalah ketika mulai sakit gara-gara jatuh cinta Dan lain-lain sampai akhirnya kondisi on dying Atau mati karena cinta Gue yakin kalian denger ini cringe banget ya Tapi hal yang gue suka dari si YNS Thomas ini adalah Dia bisa menuangkan ini secara unisex Jadi tidak terlalu feminim Tapi juga tidak terlalu maskulin Sudut pandangnya memang tidak dibuat secara gamblang Ini laki-laki atau perempuan Berbeda sama beberapa buku puisi lainnya Misalkan kayak Rupi Kaur Itu sangat-sangat feminim tulisannya Karena memang sudut pandangnya perempuan Misalkan yang kedua adalah RH Sin Gue nggak tahu cara bacanya Dia juga sudut pandangnya perempuan Sedangkan ini menurut gue lebih general Jadi laki-laki dan perempuan yang suka puisi dan suka topiknya Menurut gue bisa punya point of view yang sama Mengenai isi dari puisinya Dan gue suka banget Dan ini bisa jadi bacaan ringan sebenarnya Karena puisinya juga pendek-pendek Jatuhnya kayak quote beberapa Dan ada satu bagian yang paling gue suka sebenarnya Yang bikin gue sampai Wow, this is mind-blowing sebenarnya Adalah ini Ini paling favorit gue Judulnya adalah The Heartbeats Per Minute Hanya dalam satu kalimat Ini keren banget You are the best parts of all the songs I love Itu bagus banget buat dijadiin caption Instagram Sumpah Iya nggak Cil? Bagus Bagus ya Dan nggak cuma itu Sebenarnya banyak banget Kayak inspirasi-inspirasi nulis caption sebenarnya Misalkan kayak ini Ini agak lebay sih sebenarnya Tapi gue suka I love you like I love the sea And I'm okay with drowning Oh, that's smooth ya Dan ini beberapa bagian Itu terasa sangat-sangat maskulin sekali Bahkan gue bilang bisa dipakai buat flirting ke cewek sebenarnya Misalkan kayak gini Ini kalau ketemu orang Terus ngajak kenalan Terus ngomong ini Terutama bule ya Karena bisa bahasa Inggris kan Ini gue rasa akan menarik banget Judulnya The Excuse for Your Company I was wondering if you had a second To talk about anything at all Itu smooth banget Sumpah Itu kalau dipakai orang tuh Buat gue lain bule Lagi dibilang Oh no thank you Divi ketawa Dan juga ada satu kalimat lagi nih Terakhir yang paling gue suka juga The songs we sing Somewhere Someone knows the words To the songs you sing Itu gue tulis Gue jadiin tweet gue kemarin Begitu gue baca Gue bikin tweetnya Ini bagus banget beneran Jadi memang ini buku yang Menyentil sisi sentimental seseorang Emosionalnya disentil disitu Ya kalau gak disentil Ditabok lah Dan gue merekomendasikan buku ini Buat orang-orang yang Pengen buku ringan Dan bisa dibaca sambil ngopi Ketika setelah buka puasa Tentunya Kalau dia puasa Atau sore-sore ketika dia tidak puasa Ya terserah Tapi ini buku yang ringan Bisa dibaca sambil ngopi Bisa dibaca Dalam kondisi apapun menurut gue Bahkan bisa dibaca Berbarengan sama pasangan Jadi kayak kalian lagi Cuddling di sofa Dan baca buku ginian Barang-barang Gue rasa Itu bisa membuat Kondisi jadi lebih Hangat Tapi memang Sekali lagi Buku puisi Tidak untuk semua orang Paling gak ya gue taunya Banyak orang yang Agak ngerasa Ya gimana gitu Sam buku puisi Terutama banyak cowok-cowok Yang ngerasa cringe banget Baca buku puisi Cuma gue ngerasa Banyak juga orang yang Suka banget Sam buku puisi Salah satunya nih Penulis aja gadget emen nih Ya Dia langsung pengen buku ini Katanya ya Jill Ya Buku ini harganya 15 dolar Harusnya Cuma di Indonesia Mungkin harganya lebih Karena pajak dan lain-lain Tapi kalau kalian beruntung Kalian bisa dapetin harga yang Lebih murah juga Tapi covernya mungkin Gak seperti ini Karena banyak varian cover lain Jadi silahkan dicari aja Dan iya Ini berbahasa Inggris Karena kalau diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Mungkin makna puisinya berubah Jadi gue sarankan Kalian baca dalam versi Bahasa Inggrisnya Dan ya Kayaknya ini adalah Rekomendasi singkat dari gue Untuk kembali membaca kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like dan subscribe Dan kalau kalian suka banget Silahkan di-share ke teman-teman kalian Terutama teman-teman kalian Yang suka dengan buku Jadi silahkan di-share Untuk buku berikutnya Gue sudah menyiapkan Beberapa buku yang lagi gue baca juga Jadi ya Tungguin aja Sampai gue selesai baca bukunya Nanti baru akan gue Share kepada kalian Kenapa kalian Harus baca buku itu Supaya kalian bisa Kembali membaca Dan kenapa Kalian harus kembali membaca Karena buku adalah jendela dunia Dan semakin banyak baca buku Berarti semakin banyak Jendela dunia terbuka Untuk kalian Dan ya It's a good thing for your life So kembali membaca Dan Wisnu kumur pamit Dadah